Mayat wanita ditemukan membusuk di Jalan Pojok Cimahi. Polisi mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan oleh Sahir, 24, terhadap istrinya hingga dibiarkan membusuk dalam kamar di Jalan Pojok, Gang Karya Muda V Kelurahan Setiamana, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Kapolres Cimahi, AKBP Trisuhartanto mengatakan bahwa rasa cemburu menjadi alasan Sahir membunuh istrinya bernama Zakilah Indri Winata, 21, pada Selasa, 6 Agustus 2024. Sahir tersulut emosi pasca membaca pesan singkat mesra dari seorang pria di ponsel korban. Pelaku mengakui melakukan tindakan keji ini karena adanya ketersinggungan dan merasa cemburu dari pelaku terhadap korban yang merupakan istrinya. Pelaku sempat membaca dan melihat adawa dari salah satu orang sehingga pelaku ribut, mulai tidak terkontrol emosinya dan melakukan tindakan keji, kata Tri, Rabu, 14 Agustus 2024. Suhari yang kalap lalu membekap dan mencekik korban hingga korban meninggal dunia. Korban itu dibekap, dicekik sampai dengan lemas kemudian dimasukin ke dalam karung dan dibungkus dengan plastik sampai pada saat korban sudah terlihat lemas dan meninggal, ungkapnya. Tri mengungkap, korban yang telah meninggal dunia dibiarkan tergeletak di dalam kamar sebelum akhirnya ditemukan satu minggu kemudian pada Selasa, 13 Agustus 2024. Untuk menyamarkan bau mayat yang mulai membusuk, pelaku menutup korban dengan kain maupun plastik hingga enam lapisan. Ditemukanlah ada korban yang sudah membusuk di dalam sebuah plastik yang digulung dan dibalut dengan kain, sarung, dan lain-lain. Posisinya sudah siap paket, ya sudah dibungkus, sudah diikat, sudah dikasih molto, sudah dikasih kopi supaya tidak bau, katanya. Tri mengungkapkan, tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap pelaku bernama Sahir, 24, yang tak lain adalah suami dari korban bernama Zakilah Indri Winata, 21, yang mayatnya ditemukan membusuk dalam kamar. Tri menjelaskan, Sahir melakukan pembunuhan terhadap korban pada Selasa, 6 Agustus 2024. Mereka sempat cek cok sebelum akhirnya pelaku mencekik korban hingga meninggal dunia. Korban itu dibekap, dicekik sampai dengan lemas kemudian dimasukin ke dalam karung dan dibungkus dengan plastik sampai pada saat korban sudah terlihat lemas dan meninggal, ungkapnya. Polisi menjerat Sahir dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara.